Artis Fuji Anti Utami alias Fuji mengidap penyakit gangguan mental attention deficit hyperactivity disorder, ADHD, sejak tahun 2022. Hal tersebut diungkap Fuji dalam video yang diunggah akun YouTube Intense Investigasi, Rabu, 27 Desember 2023. Fuji mengaku mengidap ADHD setelah berkonsultasi ke psikolog. Setelah difonis, Fuji pun mencoba mencari tahu soal penyakit tersebut. Aku tahunya itu dari tahun lalu sebenarnya tahun 2022, tahu dari psikolog aku. Habis itu tahu dari psikolog, tapi yaudah sekedar tahu aja, dan aku cuma cari tahu di Google aja, kata Fuji. Lantaran mengidap gangguan mental ADHD, Fuji sering menabrak barang-barang yang ada di sekitarnya ketika berjalan bahkan dampak gangguan mental ADHD, Fuji juga menjadi pelupa dengan segala hal. Oh ini yang aku jadi suka nabrak, maksudnya tuh jalan apapun ditabrak. Suka naru barang teledor, jadi pelupa, jelasnya. Tak hanya itu, Fuji juga merasakan dirinya menjadi lebih hiperaktif. Aku kan dulu suka banget nyemilin coklat ya, habis nyemilin coklat aku jadi aktif, nanti pas malamnya gak bisa tidur terus energinya habis banget, terangnya. Maka dari itu, mantan kekasih tarik halilintar itu kini memilih untuk mengurangi konsumsi gula. Sebab, orang yang mengidap penyakit ADHD jika mengkonsumsi gula secara berlebihan nantinya akan menjadi hiperaktif. Ternyata kalau misalnya ADHD itu gak boleh konsumsi gula berlebih, karena itu bisa membuat aku hiperaktif. Jadi gak bagus buat kesehatan dan gak bagus buat penyakit itu, tuturnya. Sebenarnya aku juga lagi kurang-kurangin banget biar aku gak terlalu aktif, sambungnya. Kendati demikian, Fuji justru mengambil sisi positif dari penyakit yang dideritanya. Fuji mengaku dirinya saat ini menjadi lebih kreatif. Ia pun menilai bahwa hal tersebut suatu berkah dari Tuhan dan tak perlu untuk disesali. Itu bukan hal yang buruk kok, aku melihatnya itu hal yang baik. Karena ADHD itu aku jadi kreatif, jadi mikir terus, jadi gak ambil pusing omongan orang, karena aku gampang lupa. Jadi aku menganggap itu merupakan suatu berkah dari Tuhan. Gak ada yang perlu disedihin, ucapnya. Fuji baru saja didiagnosa menderita ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Melansir dari grid, adi dari tribun jatim, gangguan mental ini membuat Fuji sulit berkonsentrasi hingga mudah lupa. Hal itu bermula ketika Fuji mengunjungi seorang psikolog dan didiagnosa menderita gangguan mental. Meskipun demikian, Fuji mengatakan bahwa ia justru bersyukur. Berkat idap ADHD, ia merasa menjadi orang yang lebih kreatif dan juga lupa akan omongan haters. Fuji mengatakan bahwa gangguan itu bukanlah penyakit maupun aib, sebenarnya itu bukan hal yang buruk kok. Aku melihatnya itu hal yang baik. Karena dari ADHD aku ini aku menjadi kreatif, jadi mikir terus, jadi gak terlalu ngambil pusing omongan orang. Karena aku gampang lupa. Jadi, gak ada yang perlu disedihin karena itu menurut aku bukan penyakit, bukan aib. Aku ambil itu sebagai berkah, tandasnya. Melansir. Dari kompas.com, ADHD atau gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif GPPH, bisa diderita oleh anak-anak maupun orang dewasa. ADHD membuat penderitanya sulit fokus, hiperaktif sampai impulsif. Akibatnya, penderita merasa sulit percaya diri hingga berpengaruh ke kinerja di sekolah maupun di tempat kerja. ADHD dibagi menjadi dua yakni dominan inatentif dan hiperaktif impulsif. Penderitanya bisa jadi ceroboh, sulit terorganisir, mudah terganggu sampai sering mengalami kehilangan barang, sulit menunggu giliran, gelisah sampai suka menginterupsi aktivitas dan pembicaraan orang lain. ADHD harus didiagnosa secara medis oleh psikolog maupun psikiater lewat riwayat hidup, wawancara serta skala peringkat ADHD. ADHD